Pemirsa seorang remaja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengalami sindrom tidur panjang hingga berhari-hari. Terakhir, gadis berusia 13 tahun ini tidur selama lebih dari 2 pekan dan kini sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Remaja asal Banjarmasin, Siti Raisa Miranda, tidur panjang hingga berhari-hari. Terakhir, remaja berusia 13 tahun ini tidur sejak tanggal 10 Oktober 2017. Kini, Eca, si putri tidur, menjalani pemeriksaan medis di RSUD Dr. Muhammad Ansyari Saleh, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejak dibawa ke rumah sakit, kondisi Eca masih belum stabil. Meski kedua belah matanya sudah terbuka, namun secara kejiwaan, Eca belum sempurna nyasadar dari tidur panjangnya. Eca yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ini mengalami sindrom tidur panjang. Eca sudah tidur lebih dari 12 hari. Kondisi ini adalah yang ketiga kalinya dialami Eca. Di rumah sakit, Eca menjalani observasi yang dilakukan 3 orang dokter spesialis, diantaranya dokter spesialis syarab, kejiwaan, dan dokter anak. Tanda-tanda pitanya semua normal. Yang jelas di observasi dulu. Jadi ada 3 spesialis. Jadi untuk diagnosa ininya belum kita bisa tentu. Di Akwirimba, kasus tidur panjang yang dialami Eca adalah kasus pertama yang pernah ditangani RSUD Dr. Ansyari Saleh, Kota Banjarmasin. Eca adalah seorang siswa kelas 7 di SMP Negeri 15 Kota Banjarmasin. Ia mengalami sindrom tidur panjang sejak bulan Juni 2017 lalu. Sebelumnya, Eca pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, namun ketika itu secara medis Eca dinyatakan sehat. Belakangan remaja putri yang sebelumnya ceria dan memiliki hobi bernyanyi ini mulai menunjukkan perubahan perilaku, diantaranya murung dan tidur hingga berhari-hari. Berharap anak saya ini sudah tidak ada lagi yang tidur, yang berikutnya tidak ada lagi tidur-tiduran. Siti Raisa Miranda atau yang biasa dipanggil dengan Eca selama dua pekan tidur pulas. Kemudian putri berusia 14 tahun asal Banjarmasin tersebut terbangun. Tetapi hanya sebentar, lalu ia pun tidur lagi. Kemudian Sabtu lalu terbangun lagi dan konon sekarang Eca sulit terpejang. Lantas apa yang menyebabkan Eca tidur panjang? Pemirsa untuk membahas fenomena tersebut, di studio kami sudah hadir praktisi kesehatan tidur Dr. Andreas Prasajan. Selamat siang, dok. Selamat siang. Tadi kan sudah ada judulnya fenomena putri tidur. Apa yang menyebabkan Eca ini bisa tidur sangat lama? Begini, terus terang saya tidak memeriksa Eca, jadi saya tidak tahu persis kondisinya bagaimana. Tapi dugaan memang dari gejala-gejala yang ada, mengarah pada sindroma Klein-Levin, atau Klein-Levin sindrom yang biasa disebut sebagai sindroma putri tidur. Nah, di dunia penderitanya memang tidak terlalu banyak. Bisa dibilang termasuk langkah, kebanyakan pada anak laki-laki. Tetapi dugaan penyakit seperti ini cukup adalah beberapa ya, di Indonesia juga beberapa kali saya temukan. Nah, ini tadi dokter katakan penyakit. Berarti ini suatu penyakit, bukan sesuatu yang normal terjadi ya? Ini sebuah penyakit. Jadi, kategori penyakit tidur itu ada beberapa gejalanya. Yang pertama, orang semua tahu insomnia. Itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Nah, kalau di masyarakat kita yang kurang dikenali adalah yang kita sebut sebagai hypersomnia atau hypersomnia. Hyper artinya kebanyakan. Jadi kebanyakan tidur. Bukan kebanyakan tidur, tapi kantuk yang berlebihan. Nah, kantuk yang berlebihan. Nah, sebenarnya cukup banyak diderita di Indonesia ini. Nah, dari derajatnya yang paling ringan, misalkan BISS, Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome, di mana kantuk berlebihan karena kurang tidur, karena aktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sleep apnea yang ditandai dengan mendengkur. Ada periodic limb movement in sleep, semakin berat. Ada narkolepsi, di mana ada sleep attack sekali-sekali. Dan client living syndrome, yang paling bisa tidur sekitar satu minggu. Biasanya kebanyakan sih satu minggu. Kemudian dia ada episode normal, sekitar beberapa bulan nanti ada serangannya lagi. Oh, jadi kambuhan. Kambuhan, jadi setiap beberapa bulan kambuh. Nah, rata-rata sih memang mereka tidur hanya satu minggu. Tapi laporan terlama ya memang satu bulan tidurnya. Jadi ini termasuk yang mana jadi kategori tidur? Ya, hypersomnia. Hypersomnia. Dan kalau misalnya kambuhan, itu biasanya berapa lama sekali? Sekitar 2-3 bulan muncul kembali. Biasanya kenapa sih dok itu? Sampai saat ini kita penyebab pasti belum tahu. Tapi yang bisa kita katakan adalah gangguan pada area talamus di otaknya, yang memang mengatur sistem tidur, mengatur makan, mengatur seksualitas juga. Makanya beberapa laporan di luar negeri mengatakan bahwa pada saat terjaga ada hyperfagia, itu adalah nafsu makan yang tinggi sekali, kemudian hyperseksuality. Nah, tapi di Indonesia, saya belum temukan yang pasti definitif Klein-Levin's Syndrome. Nah, kita akan berbicara tentang Klein-Levin's Syndrome, tadi dokter katakan di Indonesia. Sekarang kita akan melihat selain kasus yang terjadi di Indonesia, Pemirsa Klein-Levin's Syndrome atau sindrom putri tidur ini juga terjadi di beberapa remaja di dunia. Kita simak dalam liputan yang berikut ini. Kasus yang pertama datang dari Kentucky, Amerika Serikat. Seorang anak berusia 7 tahun bernama Wyatt Shaw tertidur lelap selama 11 hari. Shaw dirujuk rumah sakit anak di Louisville dan tertidur selama 10 hari penuh di sana. Dokter menduga kondisinya disebabkan bakteri atau virus. Kemudian dari Inggris, ada seorang remaja bernama Beth Goodyear yang didiagnosa mengidap sindrom Klein-Levin atau sindrom putri tidur. Saat usiannya 16 tahun, Beth hanya bangun selama 2 jam setiap harinya. Penyakit langka ini membuat Beth punya impian untuk menjadi produktif bagi masyarakat. Yang ketiga adalah Heather Reed dari Kanada. Dalam sehari, ia bisa tertidur selama 22 jam penuh. Tak kurang dari 7 tahun, Reed terjuang melawan penyakit encephalomyelitis myalgia dan sindrom Klein-Levin-nya. Kejalanannya juga dialami Jade Fraser, anak berusia 11 tahun dari Amerika Serikat. Sejak mengidap Klein-Levin, ia menjadi begitu mudah tertidur. Dokter memprediksi ia bisa sembuh saat tewasan nanti. Yang terakhir adalah Louis Sabal, anak berusia 14 tahun dari Worthing Index. Sejak tahun 2008, rata-rata ia tidur selama 22 jam per hari dan bisa berlangsung selama 10 hari. Hingga kini belum ditemukan pasti apa penyebab sindrom Klein-Levin. Diprediksi terdapat mau fungsi antara bagian otak hipotalamus dan talamus yang bersinggungan dengan pengatur pola tidur. Nah itu ada beberapa kasus Klein-Levin syndrome yang ada di dunia, di negara lain. Terdikatakan ada juga yang dokter yang mengatakan bahwa akan bisa sembuh kalau sudah dewasa. Betul nggak dok? Rata-rata sih demikian. Bisa hilang sendiri, tetapi ya selama episode-nya ini loh yang kasihan kan. Jadi beberapa obat-obatan memang bisa kita berikan. Golongan stimulan ya, kita biasanya berikan. Tapi stimulan-stimulan yang paling baik, sayangnya di Indonesia tidak tersedia. Stimulan seperti apa sih yang dibutuhkan mereka? Amphetamine, golongan Ritalin, Pramiprexol. Jadi obat-obat seperti itu yang kita berikan. Nah pada saat terjaga kita berikan dengan harapan bisa beraktifitas. Mengurangi rasa kantup. Mengurangi rasa kantup, tapi biasanya tetap tidur. Oh gitu ya dok ya. Lalu efek sampingnya pada orang-orang yang menerita Klein-Levin syndrome ini apa? Kalau dibilang efek samping pada penyakit tubuh fisiknya bisa dibilang tidak ada. Jadi pengaruhnya lebih pada kejiwaannya, lebih pada produktivitasnya. Ya karena kan tidak bisa sekolah, harus libur selama satu minggu sampai dua minggu. Kemudian kalau sudah mulai bekerja misalkan ya tidak bisa produktif. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga terdekat misalnya mereka punya keluarga yang punya Klein-Levin syndrome? Merawat. Merawat. Jadi dari waktu ke waktu harus dibangunkan, usaha keras. Kalau dibangunkan memang bisa ya? Dengan usaha keras masih bisa dibangunkan, beri makan, ke belakang, mandi. Kemudian ya tidur kembali. Lalu ada gejala-gejala tertentu tidak kalau misalnya punya Klein-Levin syndrome? Seperti saya katakan tadi gejala-gejalanya yang khas lainnya adalah nafsu makan yang berlebihan. Itu yang paling banyak ditemui di dunia. Dan penyakit ini bisa datang ke siapa saja sebenarnya? Itulah yang kita belum tahu secara persis. Kita hanya tahu lokasi yang terpengaruh, penyebabnya persisnya. Kita belum tahu bisa karena benturan kah, karena infeksi bakteri, infeksi virus, atau lain sebagainya. Kita belum tahu. Tapi yang pasti kita harus bedakan juga dengan penyakit-penyakit tidur lain yang menyebabkan hypersomnia. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah periksakan semua dan kemungkinan penyakit lain kita sudah bisa singkirkan gejala-gejalanya khas, baru kita bisa diagnosa sebagai Klein-Levin syndrome. Oke, terima kasih banyak Dr. Andreas atas informasinya. Selamat kembali beraktifitas dan bertugas.